Intro Muncul dugaan baru dari Pak Kamarudin Simanjuntak Ia menyebut bahwa istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati Ternyata ikut tembak Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat Terungkap dalam sidang terdakwa berada Richard Eliezer Namun sebelum lanjut ke pokok pembahasan Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar para pemirsa tak ketinggalan update terbaru dari channel kami Kalau sudah mari kita simak videonya Proses penentuan hukum dalam kasus yang menewaskan Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat Digelar dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu Kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan Tepatnya pada selasa 25 Oktober 2022 Agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan para saksi Salah satu saksi yang dihadirkan adalah kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak dalam kesaksianya Kamarudin menyebut bahwa ada penembak lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansa Yosua Dia pun menduga salah satunya adalah Putri Candrawati Dalam sidang tersebut Kamarudin memberitahukan pihaknya sudah beberapa kali melakukan investigasi Termasuk melakukan ekshumasi terhadap jenazah Brigadir J Dari proses autopsi ulang tersebut Ia menemukan beberapa luka yang dinilai janggal Polisi bilang ada 4 luka tembak Tapi kami temukan ada 5 luka tembak Lalu ada luka tembak dari belakang tembus ke hidung Ujar Kamarudin saat memberikan kesaksianya Ia juga menyeret nama Putri Candrawati sebagai salah satu penembak Brigadir J Ia menjelaskan bahwa Putri Candrawati menembak Yosua setelah Ferdi Sambo Dan Eliezer melakukan penembakan Setelah kami melakukan investigasi Kami menemukan ada 3 orang yang menembak Sambo, Eliezer, dan PC Sambung ungkapan Pak Kamarudin Selain itu, ia juga mengungkap bahwa hasil investigasinya Menemukan 3 jenis pistol yang diduga digunakan untuk membunuh Brigadir J 3 jenis pistol tersebut salah satunya disebut produksi asal Jerman Kami temukan pistol jenis HS milik Brigadir J Pistol asal produk Jerman Dan satu lagi kami duga merupakan pistol yang dapat menembus tengkorak manusia Ungkap Pak Kamarudin dalam persidangan terdakwa berada Richard Eliezer Sebelumnya kita ketahui bahwa kuasa hukum Putri Candrawati Meminta semua pihak agar tidak membangun asumsi dalam kasus pembunuhan Noviansa Yosua Hutabarat atau Brigadir J Putri kini menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J Kami imbau rekan Kamarudin memperhatikan fakta objektif dalam perkara ini Dan tidak membangun asumsi baru Kami semua juga tidak ingin informasi HOAX dalam proses persidangan Ungkap Febri Diansyah dalam keterangan tertulis pada 23 Oktober 2022 Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah membedarkan sejumlah bukti pada peristiwa 7 Juli 2022 5 gelang bukti tersebut antara lain Berita acara pemeriksaan Putri Candrawati yang ditandatangani pada 26 Agustus 2022 Kemudian hasil pemeriksaan psikologi forensik 6 September 2022 Dan keterangan ahli yang tertuang dalam BAP Psikolog pada 9 September 2022 Nah setelah mendengar pernyataan tersebut bagaimana tanggapan kalian Tulis di kolom komentar dan nantikan update-an video kami selanjutnya